Selamat datang di channel Kuro Takawa Tashino Namaewa Channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang Youtube Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kuro Takawa ROTAKA Nanti akan langsung mencuri channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas Di video saya yang ke-418 ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional tahun pelajaran 2013 2014 KTSP jurusan IPS Matematika Di video saya sebelumnya sudah dibahas soal sampai dengan nomor 32 Sudah dibahas sampai dengan nomor 32 Jadi hari ini akan dibahas soal nomor 33 Nah, jika kita perhatikan kirinya X kuadrat itu ada min Nah, ini artinya gambarnya nanti itu nilai maksimum ya Jadi nilai puncaknya itu pasti paling tertinggi Nah, untuk yang seperti ini kita cek dulu Dari 1 sampai 4 itu hasilnya ada yang plus minnya beda atau tidak gitu Misalkan plus semua itu bagaimana kalau min semua bagaimana kita cek dulu gitu 33 kita cek dulu 1 dimasukkan ke sini Berarti min X nya diganti 1 Berarti 1 kuadrat Tambah 4 kali X nya ganti 1 plus 5 Nanti hasilnya berapa Sama dengan Nah, kalau ada seperti ini X nya dikuadrat kan Ini bukan min 1 kali min 1 Tetapi min 1 kali 1 Jadi ini hasilnya itu harus Min 1 Tambah 4 Tambah 5 Sama dengan 8 Nah, hasilnya ini plus Kita coba 2 Ini kan 1 sampai 4 Jadi kita coba dari angka 1 sampai 4 Tinggal ganti Satunya diganti 2 ya Kuadrat Plus 4 kali 2 Plus 5 Min 4 Tambah 8 Tambah 5 Nah, ini hasilnya 9 Nah, plus lagi Min 3 kuadrat Tambah 4 kali 3 Tambah 5 Ini min 9 Tambah 12 Tambah 5 S nya 8 lagi Ini plus Mungkin maksimalnya itu ini 9 mungkin Kemudian 4 Yang terakhir itu 4 Min 4 kuadrat Tambah 4 kali 4 Tambah 5 Sama dengan Nah, X nya itu Pokoknya X nya diganti Mulai dari 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Min 16 Tambah 16 Tambah 5 Nah, ini dihitung hasilnya 0 Nah, hasilnya Ini plus semua Ini 0 Tidak ada yang negatif Sama sekali Nah, kalau sudah seperti ini Cara Mengerjakannya Tinggal ini Diintegralkan saja Berarti langsung Integral Min X pangkat 2 Tambah 4 X Tambah 5 Ini saja Angkanya Disini dan disini itu 1 sampai 4 1 Ini 4 DX Nah, ini namanya Integral tak tentu Ini untuk menghitung Luas Nah, sama seperti Di video-video saya sebelumnya Cara pengerjaannya Ini angkanya ini Karena tidak ada Ini artinya 1 Jadi ini Min 1 per Pangkatnya itu 2 Tambah 1 Berarti 3 X Pangkat 3 Nah, ini 4 Koefisiennya Karena kirinya X itu 4 Tulis 4 Per Nah, karena pangkatnya ini Tidak ada Itu artinya 1 Tambah 1 Berarti 2 X Pangkat 2 Ditambah 5 Karena tidak ada X-nya Berarti langsung tambah X Berarti 5 X Seperti itu Kemudian batasnya Ini 4 1 Setelah Setelah seperti ini Bisa kita lanjutkan Yang ini itu bisa dihitung Yang lain tidak bisa Berarti main seperti X Pangkat 3 itu tetap ditulis Ditambah Ditambah 4 per 2 itu 4 dibagi 2 itu 2 Berarti 2 X kuadrat Tambah 5 X Tetap 5 X Nah, ini batasnya Nah, ini batasnya 4 1 Seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini Tinggal angkanya dimasukkan Nah, yang pertama dimasukkan itu 4 dulu 4 yang dimasukkan Berarti main 1 per 3 X-nya diganti 4 4 pangkat 3 Ditambah Urut ya 2 Setelah 2 itu X X-nya diganti 4 Selanjutnya Pangkat 2 Tambah 5 Nah, X diganti 4 lagi Kemudian rumusnya itu dikurangi Kurung buka Seperti itu Urut lagi dari sini Min 1 per 3 X diganti 1 Pangkat 3 Tulis Tambah 2 Pokoknya ngerjakannya urut aja Tambah ya Tambah 2 tulis 2 X diganti 1 Setelah X itu pangkat 2 Tulis pangkat 2 Tambah tulis 5 tulis X-nya diganti 1 Kurang lebih seperti ini Nah, kalau ada 1-1 seperti ini Ini 1-nya dicoret aja Ini 1-nya dicoret aja 1-nya dicoret aja Itu tidak mempengaruhi Kemudian ini dikerjakan Min Hasilnya min Per 4 pangkat 3 Itu 4 kali 4 Kali 4 Itu 64 Nah, 4 kali 4 kali 4 64 kali 1 Itu berarti 64 Per 3 Ditambah 4 kuadrat Itu 4 kali 4 16 kali 2 Itu 32 Tambah 5 kali 4 20 Kurangi Nah, ini min 1 per 3 Ini 2 tambah 5 Itu tambah 7 Nah, ini tulis lagi 64 per 3 Tambah Ini ditung Nah, ini Kurungnya dibuka Dengan cara Seperti ini Min kali min Min itu jadinya plus Min kali plus Itu jadinya Min Selanjutnya Tiga dihitung 52 Kurangnya 7 Itu 45 Min 63 Nah, ini kan per 3 Sama-sama per 3 Bisa dihitung Min 63 Ditambah 1 Berarti min Eh, min 64 ya Ditambah 1 Berarti min 63 3 Per 3 Ini 45 Dikurangi 63 Begi 3 Itu 21 Hasilnya 24 Jawabannya Itu 24 Ya, untuk soal ini Agak rumit ya Ini integral Integral Tak tentu Integral tentu Tetapi untuk Menghitung luas Jadi untuk Pelajaran hari ini Mungkin agak rumit Jadi kalau misalkan Masih belum paham Dengan Pembelajaran yang tadi Videonya bisa diulangi lagi Nonton videonya lagi Diperhatikan lagi Itu diulangi Karena ini memang Terus terang Memang agak rumit Demikian video saya Kali ini Semoga Pembelajaran hari ini Bermanfaat Yang belum paham Dengan materi Materi Kali ini Bisa diulangi lagi Seperti yang saya bilang tadi Kemudian untuk Soal berikutnya Nomor 34 Dan seterusnya Akan dibahas Di video saya Berikutnya Sampai disini Video saya kali ini Semoga Bermanfaat Dan terus Dukung channel saya Supaya bisa Monetisasi lagi Jangan lupa Like Subscribe Share Bunyikan lonceng Berikan komentar positif Sesuai isi video saya Tonton juga Video-video saya Yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar copy paste Jangan komentar dengan link Jangan komentar-mentar subscribe Jangan komentar-mentar dikunjungi Jangan komentar minta-minta yang lain Yang paling penting Jangan melanggar peraturan youtube Dan jangan mengajak melakukan pelanggaran youtube Terima kasih sudah menonton video saya ini Sampai selesai